Inilah Anyu Sumsel selengkapnya untuk Anda. Pemirsa warga desa Lingga Kabupaten Muara Enim kembali melakukan aksi memblokir akses jalan pekerja tambang dari PTBA di Sit Bangko Barat. Aksi ini terkait janji PTBA untuk membentuk pokja bagi warga desa Lingga untuk menjadi pekerja lokal di subkon PTBA yang belum terrealisasi. Aksi ini sempat diwarnai kericuhan antara pihak kepolisian dengan warga desa Lingga Kabupaten Muara Enim. Saat itu warga menahan bus pekerja dari tambang PTBA untuk masuk ke wilayah tambang. Aksi pemblokiran akses jalan pekerja ini buntut dari janji PTBA atas saran ke Polis Muara Enim untuk membentuk kelompok kerja atas tuntutan warga desa Lingga agar menjadi pekerja lokal sebanyak 50% dan penyaluran dana CSR sebesar 2,5% bagi masyarakat desa Lingga. Setelah terjadi dialog alot, akhirnya pihak kepolisian dari Polis Muara Enim berhasil meredam emosi warga yang berunjuk rasa. Koordinator aksi mengatakan masyarakat kembali melakukan aksi karena menuntut kelanjutan pembentukan kelompok kerja bagi warga desa Lingga yang telah dijanjikan pihak PTBA atas saran ke Polis Muara Enim. Ini oleh karena apa yang diinginkan oleh masyarakat kami belum terrealisasi sampai saat ini. Dan waktu itu kita janjikan satu minggu setelah demo harus terrealisasi. Tapi sampai saat ini tidak ada. Jadi kami melakukan aksi terlagi sesuai dengan arahan yang kemarin kami minta dipesetujui oleh PTBA. Setelah menyampaikan aspirasinya, warga desa Lingga dengan pengawalan ketat pihak Polisian membubarkan diri dengan tertib sembari menunggu janji PTBA untuk penyelesaian tuntutan warga. Pasal aksi juga berjanji tidak ada tindak lanjut. Ratusan warga desa akan melakukan aksi serupa sampai tuntutan mereka dipenuhi. Kita akan duduk satu meja dengan bokja, dengan kecamatan, dan seluruh perangkat yang ada di tataran kecamatan, Kaposet dan Ramil, untuk bisa membahas tahapan-tahapan untuk melaksanakan dan untuk menyempakati nanti apa yang sudah dibahas, yang sudah diawali oleh mediasi oleh tim Pak Kapolres.